Intro Kali ini kita dapat kesempatan mengurvew di Inggrisit Berbatasan dengan Surabaya Nah ini ada sebuah Kepetan layar yang di lokasi ini Ini ada sebuah pabunen atau tempat keramat yang bisa keralkan oleh warga dari desa ini Atau kelurahan ini ya Misalnya ini masih ikut Surabaya Berbatasan langsung dengan Gresik Paling Surabaya paling Mana ini? Paling Barat ya Ini lor Kayak gini Kita sudah mendekati dari lokasi ini Ada sebuah arca Dari Singa ya Ini pabunen Dari Mbah Singojoyo ya Nanti kita melisik atau menyusuri Jejak-jejak leluhur Yang adiluhung ya Yang di lokasi ini Ikuti perjalanan kami ya Coba kita masuk ke lokasi ya Dulunya kemungkinan di lokasi ini tuh Dari cerita dari Dulunya Menurut cerita koklo dari masyarakat desa ya Ini Dulunya itu sebagai tempat pertapa Orang zaman daun Apakah ya ya Assalamualaikum Nah ini ada sebuah Sudah dibangun gitu Dan tempatnya sangat asli sekali Dan memang sangat cocok Buat wisata ya Wisata religi ya yang konon katanya di lokasi ini itu dulu yang diceritakan ini sebagai tempat pertilasan atau tempat bertapa orang zaman dahulu ya soalnya gak hiasinya leluhur kita kalau bertapa itu di dalam gua di tempat-tempat keramat gitu ini sangat asri sekali sing legum minur Assalamualaikum ini ada pohon yang sangat gede sekali ya dan juga dari pohon ulet ya agak gini di sana juga ada sebuah sendangnya nah ini sendangnya nah coba kita dekatkan kamera ini ada juga penjaga singa ya keluarga sini kalau menyebutnya rumba singo joyo dan juga disini ini banyak sekali bekas-bekasnya padupan yang dibawahnya pohon kecacil atau dibawahnya pohon ini ini bekas-bekasnya padupan orang lain ini masih diuruhi dan juga disakralkan oleh warga dari desa ini ya ini sangat lestari sekali ya warga sini sangat peduli sekali dan juga sangat antisa sekali memperhatikan atau melestarikannya sejak-jejak leluhur ya yang ada leluhur yang di makasih ini yang konon katanya di lokasi ini ada sebuah sumur nah coba kita di kamera kita ya namanya juga leluhur zaman dahulu ada sebuah sumur ada sebuah sumur dibawahnya ini ini sumurnya ini ditarikkan oleh apa dibawahnya ini juga sangat jelas sekali ada sebuah pecah-pecah dari tembikar kayaknya ini apakah ini ini dirinya bekasnya pemukiman kuno kita nggak tahu ya Allah Alhamdulillah bahkan ini Pra Majapahit atau Pra Erlangga soalnya leluhur kita itu sangat luar biasa ya mulai zaman kabutayan mulai zaman Hindu mulai zaman buddha ya leluhur kita itu sangat luar biasa ya masih sangat peduli dengan alam terutama itu mulai dari pohon semuanya itu dirawat dengan baik gitu nah ini seluruh contohnya ini kemungkinan ya usianya ratusan tahun ya ini sangat besar sekali dari pohon ini di sini ada dua juga dua ya ada dua penjaga penjaga arca dari harimau dan singa coba kita keliling-keliling yang di lokasi ini disini memang tempatnya sangat asri sekali dan juga sangat fenomenal bilang fenomenal itu apa karena dilestarikan oleh warga dari desa ini contohnya ini mulai dari peresmian ya yang di resmikan oleh Tririsma hari ini Tririsma hari ini dari Surabaya atau oleh walaikota Surabaya Burisma yang meresmikan itu masih terakhir ini dengan rahmat Tuhan pun dan Mbah Singojo luar madir dibangun oleh atas partisipasi swadaya masyarakat desa atau kelurahan sini ini ternyata ini masih ikut kecamatan dari Sambikarab Surabaya ya yang dipundin Mbah Singojojo yang sini nih kelurannya ini sangat bersih sekali dan juga sangat terawat sekali di sebelahnya ini ada sebuah musyola juga yang dikhususkan untuk warga peribadah gitu ya dan disini saya banyak duduk-duduk dapat kita keliling-keliling menikmati pemirsa ya yang di undan Mbah Singojo ini ini lho ada sebuah bercaapa ya kayak gini ini tempat-tempat ritual khusus ya yang di lokasi ini ya kayak gini kita tadi setelah dari sana itu ada orang dan juga ada ayam yang dulu sini dulunya itu lo lokasi ini tuh sangat terumput sekali ya soalnya sebelum dibangun di lokasi ini tuh banyak sekali banyak sekali barungan gitu atau sangat terumput dengan penuh barungan nah ini lho barungannya sekarang sudah dibersihkan gitu nah di sini lokasinya sangat luas sekali dan juga memang sangat cocok buat di edukasi wisata ya terutama itu wisata sejarah budaya tentang jejak-jejak leluhur apakah Mbah Singojo itu tadi kita menyebutkan apakah ini ada terhadir Majapahit atau Pramajapahit apakah ini yang Bawakso atau yang Bapak Deso atau cikal bakal yang mendirikan desa tuluran Madi ini kita enggak tahu ya lho Allah Alhamdulillah semoga lestari dan semoga terjaga terutama itu jejak-jejak leluhur yang adil luhur meskipun di kota besar warga sini itu sangat-sangat peduli sekali ya melestarikan dan terutama itu punden-punden masih di rawat gitu jadi macamnya atau hormonnya kelihatan kalau kita dekatkan sepertinya kayak hidup gitu Sekian dulu review kita di kota Surabaya ya di kota Surabaya yang di kota Surabaya paling dan bahret berbatasan langsung dengan ngeresik kayak gini semoga informasi ini bermanfaat bagi pemirsa semoga terjaga jejak-jejak leluhur yang di Nusantara ini berikutnya pulau Jawa semoga dan lestari selalu ini ada kendara-kendara dan juga sangat terawat sekali akhirnya rahayu salam budaya jasmerah jangan sekali-sekali melupakan sejarah Mereka sedangkan asyik antara dan juga leluhur meskipun di Nusantara Wassalamualaikum Terima kasih sudah menonton!